Informasi yang satu ini juga sempat menyita perhatian dunia. Seorang lansia di Ekuador kembali hidup, usai dinyatakan meninggal dunia. Sang nenek mengetuk peti mati saat tengah disemayamkan. Lansia asal Ekuador ini bernama Bella Montoya, berusia 76 tahun. Wajahnya kami samarkan agar tidak mengganggu kenyamanan Anda. Dokter sudah menyatakan ia meninggal dunia. Upacar persemayaman pun digelar keluarga. Namun saat persemayaman berlangsung, keluarga dikejutkan dengan suara ketukan dari peti mati. Keluarga pun kaget sang nenek kembali hidup, usai dinyatakan meninggal dunia. Kondisi sang nenek terengah-engah, jantungnya pun kembali berdetak. Sontak keluarga memanggil tim medis. Terkait kasus langka ini, Kementerian Kesehatan Ekuador tengah melakukan investigasi. Diduga, kondisi lansia ini mengalami Lazarus Sindrom. Yang artinya, kembalinya sirkulasi spontan dan kembalinya aktivitas jantung yang mendadak. Sebelumnya, lansia berusia 76 tahun ini dirawat di rumah sakit setelah mengalami struk dan henti jantung. Beberapa saat kemudian, dokter pun menyatakan sang nenek meninggal dunia.